Selamat sahabat anak-anak, berita misi sabat ke-12 dari bulan 4 tahun 2022 berjudul Hanya Satu Tuhan, diceritakan oleh Saunoa Mali dari Samoa. Saunoa Mali yang berusia 10 tahun di Samoa senang belajar tentang Tuhan. Ayah mengirim anak laki-laki itu ke sekolah minggu setiap minggu dan dia dengan senang hati pergi. Dia tidak keberatan pergi ke gereja pada hari minggu sore sementara anak-anak lain bermain di luar. Dia senang belajar tentang Tuhan. Tetapi dia sedikit bingung. Ayah tidak pergi ke gereja yang sama pada hari minggu. Sementara anak laki-laki itu pergi ke satu gereja, ayah pergi ke gereja lain. Dia tidak mengerti mengapa mereka tidak pergi ke gereja bersama pada hari minggu. Beberapa penduduk desa lainnya juga tampaknya tidak mengerti Mengapa Saunoa Mali pergi ke satu gereja dan ayah pergi ke gereja lain. Penduduk desa itu menjadi sangat tidak senang dengan ayah. Dan para pemimpin desa memerintahkannya untuk datang ke pertemuan besar. Ayah pergi ke pertemuan itu. Pada pertemuan itu, para pemimpin desa mengajukan banyak pertanyaan kepada ayah tentang Tuhan. Pertanyaan mereka tidak mudah, tetapi ayah menolak untuk berubah pikiran. Dia tidak masalah mengirim putranya ke satu gereja dan pergi sendiri ke gereja lain. Tuhan di surga yang disembah di gereja Saunoa Mali adalah Tuhan di surga yang sama yang disembah di gereja saya, katanya. Beberapa penduduk desa mengeluhkan jawaban ayah. Tetapi para pemimpin desa diam. Mereka menerima jawaban ayah dan tidak pernah berdebat dengannya lagi. Saunoa Mali selalu ingat kata-kata ayah. Hanya ada satu Tuhan di surga. Memang, Alkitab berkata, Tuhan ala kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Seiring bertambahnya usia Saunoa Mali, dia kehilangan minat untuk belajar tentang Tuhan. Dia lebih tertarik menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Teman-temannya tidak peduli dengan Tuhan dan dia mulai mempelajari kebiasaan buruk mereka. Ayah khawatir. Dia berpikir bahwa teman putra-putranya adalah pengaruh yang buruk dan dia berharap agar anak itu mau belajar tentang Tuhan sekali lagi. Suatu hari, seseorang mendatangi Saunoa Mali dan mulai berbicara dengannya tentang Tuhan. Dia berbicara tentang kasih Tuhan yang besar. Saunoa Mali tidak memikirkan Tuhan untuk waktu yang lama dan keinginan tumbuh di hatinya untuk belajar tentang Tuhan lagi. Di rumah, dia memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin belajar Alkitab. Ayah sangat senang. Dia membawa anak itu ke sekolah Alkitab khusus untuk remaja. Saunoa Mali senang mendengar cerita tentang Tuhan lagi. Saunoa Mali tumbuh dan menikah. Ia menjadi ayah dari dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Suatu hari, dia melihat sebuah gereja baru sedang dibangun di dekat rumahnya. Karena dia tetangga, dia menawarkan diri untuk membantu. Dia membantu gereja itu sampai selesai. Saat dia bekerja, dia mendengarkan pendeta dan orang lain berbicara tentang Tuhan. Dia senang mendengar tentang Tuhan. Itu mengingatkannya pada betapa dia senang belajar tentang Tuhan sebagai seorang anak laki-laki. Dia senang ketika pendeta mulai datang ke rumahnya untuk berkunjung. Pendeta memberikan pelajaran Alkitab kepada keluarga itu dan Saunoa Mali belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Dia belajar bahwa Tuhan meminta orang untuk mengingat sabat hari ketujuh, bukan hari minggu hari pertama dalam perintah keempat. Itu bukanlah keputusan yang sulit untuk menjadi seorang advent. Saunoa Mali ingat bahwa hanya ada satu Tuhan. Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang sama yang aku sembah, kecuali hari sabat. Katanya kepada pendeta, sekarang saya telah menemukan kebenaran yang sebenarnya. Hari ini, Saunoa Mali sedang belajar menjadi pengkotbah. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa hanya ada satu Tuhan. Tuhan dari sabat hari ketujuh. Anak-anak, terima kasih atas persembahan sabat ke-13 Anda yang akan membantu orang-orang di Samoa dan di seluruh divisi Pasifik Selatan belajar tentang satu-satunya Tuhan di surga dan bahwa Dia akan segera datang untuk membawa kita pulang. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Terima kasih telah menonton!